Sosok Mala Rosita tengah jadi sorotan karena mengandalkan lomba tak biasa. Wanita parubaya yang dikenal sebagai Crazy Rich Pangkal Pinang ini menggelar lomba mirip putrinya, korban kecelakaan pesawan. Siapakah sosok Mala Rosita sebenarnya? Pengenal sosok Mala Rosita, wanita asal Pangkal Pinang yang menggelar lomba mirip dengan putrinya, korban dari tragedi jatuhnya Lion Air JT610-2018. Kepergian putrinya Emma Ratnam Putri tentunya masih memberikan kerinduan mendalam bagi sang ibunda Mala Rosita. Rencananya pelaksanaan kegiatan lomba ini akan digelar pada 23 Agustus mendatang di kediamannya Kacang Pedang Pangkal Pinang. Menariknya, bagi para pemenang lomba akan dihadiahi sejumlah uang mencapai 10 juta rupiah dan tropi. Lomba itu diharapkan Mala dapat mengobati rasa rindunya kepada putri tercintanya. Tidak sedikit yang penasaran siapa sebenarnya sosok Mala Rosita. Sosok Mala Rosita yang saat ini berusia 56 tahun dikenal sebagai Sultan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Ia diketahui merupakan seorang pengusaha. Mala juga memiliki rumah mewah penduasa serba putih bak istana di Kacang Pedang Pangkal Pinang. Namanya juga sempat disorot saat mengadakan acara ulang tahun yang ke-55 tahun pada 2022 lalu. Pasalnya, Mala menggelar acara ulang tahun dengan sangat mewah dan mengundang pedang dud depersik dan indah sari untuk menghibur sejumlah warga dan masyarakat. Demi mengenang Emma Ratnam Putri, Mala Rosita menggelar lomba mirip dengan mendiang putri tercintanya Emma Ratnam Putri. Lomba tersebut terpajang dalam sebuah brosur yang tersebar di media sosial baik di Facebook ataupun Instagram. Rencananya, pelaksanaan kegiatan lomba ini akan digelar pada 23 Agustus mendatang di kediamannya Kacang Pedang Pangkal Pinang. Dikabarkan hingga saat ini sudah sebanyak 43 peserta yang ikut mendaftar tergabung dari berbagai daerah di Bangka Belitung hingga luar daerah. Kuota ini ada 50, tapi kalau misalkan lebih kita tetap terima. Yang penting ada kemiripan dengan anak saya Emma Ujarnya. Ada pun sejumlah kriteria yang ditemukan Mala Rosita diantaranya meliputi kemiripan wajah, gaya berpakaian, hingga postur tubuh dan fisik. Lomba ini diharapkan malah dapat mengobati rasa rindunya kepada putri tercintanya. Menariknya bagi para pemenang lomba akan dihadiahi sejumlah uang mencapai 10 juta rupiah dan tropi. Ada pun reward yang diberikan kepada pemenang. Pemenang 1 uang tunai 10 juta rupiah plus tropi, pemenang 2 uang tunai 7,5 juta rupiah plus tropi, pemenang 3 uang tunai 5 juta rupiah plus tropi. Pemenang harapan 1 uang tunai 2,5 juta rupiah plus tropi, pemenang harapan 2 uang tunai 2 juta rupiah plus tropi, pemenang harapan 3 uang tunai 1,5 juta rupiah plus tropi. Cuara favorit uang tunai 1,5 juta rupiah Melansir dari grid.id, Malarosita ibu dari salah satu korban kecelakaan pesawat lain RCT 610 Emma Ratna Putri Sempat tak menyangka usia putrinya akan disedemikian singkat Padahal Malarosita tak sabar ingin melihat anak kesayangannya Wisuda Emma Ratna Puri adalah salah satu mahasiswi Universitas Indonesia Jurusan Ekonomi Kepergian Emma itu tentunya menjadi duka mendalam bagi mala dan keluarga Terima kasih telah menonton